Kabupaten Jombang merupakan wilayah sumber pangan nasional karena memiliki potensi luas lahan pertanian yang cukup besar. Di antaranya sawah seluas 48.724 hektare dan tegal seluas 11.932 hektare. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah, pemerintah Kabupaten Jombang telah menerbitkan perbuk nomor 26 tahun 2024 tentang gerakan terpadu mandiri pangan. Pada musim tanam 2024, Dinas Pertanian Jombang mencatat bahwa ada 95,79 hektare lahan pertanian di berbagai kecamatan di Jombang yang diserang hama, jenis hama yang mendominasi. Terhadap penurunan hasil panen padi sawah adalah hama keongmas. Keongmas dapat menyerang tanaman padi sejak fase penyemayan dan awal tanam. Meski cara mengatasi hama ini relatif mudah, namun petani kewalahan karena perkembang biakan keongmas cukup pesat. Berdasarkan permasalah yang dialami para petani padi sawah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model sebaran hama keongmas dengan pendekatan statistika non-parametrik menggunakan pemulus kernel dan spline dengan pendekatan golden sluger lepski. Solusi utama dari permasalahan dengan prinsip green economy berupa membangun model sebaran hama melalui estimasi adaptif dengan pendekatan non-parametrik. Manfaat penelitian ini adalah tersedianya database terintegrasi dalam sistem informasi hama untuk monitoring secara dini untuk tindakan pencegahan maupun pemanfaatan keongmas sebagai sumber asam amino. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!